Burung Kepodang mudah dikenali dari penampilan, bulu-bulu yang indah dan berwarna kuning kemasan. Suara kecohannya yang khas bisa membawa siapapun yang mendengarnya seperti berada dalam suasana pedesaan. Meski bersuara merdu, ada kondisi tertentu yang bisa membuat Kepodang enggan berkicau. Biasanya Kepodang sedang stres, hal ini bisa terjadi pada burung hasil tangkapan hutan atau masih bakalan. Diperlukan penanganan dan perawatan yang tepat agar burung mau mengeluarkan kecohannya lagi. Berikut ini tips perawatan burung Kepodang agar rajin berbunyi. Penempatan Burung Tempatkan burung di tempat yang sejuk dan tenang selama beberapa hari, terlebih jika burung tersebut baru dibeli. Adaptasi Sangkar Biarkan burung beradaptasi dengan sangkar, tempat pakan, tempat minum, tenggeran, dan suasana sekitar. Selama proses adaptasi, burung sebaiknya tidak dikerodong. Pada dasarnya, Kepodang mudah beradaptasi sehingga kita tidak akan kesulitan merawatnya, meski burung masih dalam kondisi liar atau giras. Pemberian Pakan Berikan pakan berupa buah-buahan yang rasanya manis dan segar, misalnya pepaya atau mangga. Berikan buah-buahan secara rutin setiap hari. Pakan tambahan atau ekstra puding Pakan tambahan seperti jangkrik, ulat bambu, dan serangga lainnya bisa diberikan secukupnya. Porsi jangkrik biasanya 2-3 ekor pada pagi hari dan 1-2 ekor pada soleh hari. Ulat bambu cukup 1 ekor yang diberikan 2-3 kali seminggu. Padahal ulat hongkong bisa diberikan sebagai selingan untuk membuatnya jinak. Digantang di tempat tinggi Jika Anda memiliki tiang kerekan khusus berkutut, maka pagi-pagi hari sekali sangkar Kepodang digantang di tempat tersebut. Sebab waktu pagi itulah Kepodang akan mencari tempat lebih tinggi untuk mengeluarkan suara kecauannya agar bisa terdengar ke seluruh wilayah. Rutin memandikan Kepodang adalah burung pesolek. Karena itu, Anda harus rutin memandikannya terutama pada pagi dan sore hari. Setelah itu burung dijemur, baik menggunakan tiang kerekan atau digantang di tempat biasa selama 1,5-2 jam. Dan waktu penjemuran tidak lebih dari pukul 10. Diangin-anginkan Saat siang hingga sore hari, Kepodang diangin-anginkan di tempat sejuk atau di teras rumah sambil diputarkan suara terapi alam. Untung memancingnya mau berbunyi. Oke, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.